Hai guys balik di channelnya Radio Skalbar kali ini kita akan mengulas tentang misteri bukit kelam batu terbesar di dunia sebelum mengulasnya kami minta agar teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Radio Skalbar so jangan lupa bagikan pada teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu gunung kelam satu-satunya gunung monolith terbesar di dunia yang berada di Indonesia dan lebih besar dari batu monolith Everest Rock Australia batu ini disebut dengan gunung kelam namun masyarakat lebih familiarnya menyebutnya dengan bukit kelam gunung kelam adalah gunung yang terletak di provinsi Kalimantan Barat tepatnya di Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Gunung Kelam membentang dari Barat hingga ke timur dengan ketinggian 1002 mdpl merupakan sembungkan batu raksasa monolith tempat ini terletak 20 km dari kota Sintang dan sekitar 395 km dari Pontianak ibu kota provinsi Kalimantan Barat guys kawasan gunung kelam berada di hutan wisata Bukit Kelam Bukit Kelam berada di antara dua sungai yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas guys Conan katanya dahulu kala Bukit Kelam merupakan sebuah bongkahan batu yang dipikul oleh seorang pemuda yang sakti dari sekudaya bernama Bujang Beji batu tersebut dipikul untuk kemudian digunakan sebagai pembendung Sungai Melawi pada saat itu ada dua buah sungai yang saling berhubungan disana yaitu Sungai Melawi dan Sungai Kapuas guys setiap sungai dikuasai oleh seseorang Sungai Kapuas dikuasai oleh Bujang Beji sedangkan Sungai Melawi dipegang oleh Temenggung Marubai mereka berdua memiliki kesenangan untuk menangkap ikan guys pada suatu saat Bujang Keji merasa iri hati lantar melihat Temenggung mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak di Sungai Melawi guys karena rasa iri hatinya ia kemudian mengambil semua ikan yang berada di Sungai Melawi hingga tinggal sedikit dan kemudian diberusaha untuk memutuskan aliran Sungai Melawi dengan Sungai Kapuas dengan membendungnya akan tetapi ada Dewi Kayangan yang turun untuk menggodanya guys Bujang Beji pun melihat ke atas dan tanpa sengaja tali penangkut batu raksasa milikinya terputus batu tersebut kemudian terjatuh di sebuah lembah bernama Jetak itulah kurang lebih cerita legenda asal-usul Bukit Kelam yang diceritakan secara turun-temurun banyak orang bertanya-tanya bagaimana proses membentuknya batu raksasa tersebut ada yang benar-benar percaya dengan legenda Bujang Beji ada pula yang berpendapat bahwa Bukit ini merupakan batu meteor pada zaman dahulu banyak masyarakat mempercayai legenda Bujang Keji karena mereka percaya dengan adanya orang sakti dan berkemampuan luar biasa pada zaman dahulu guys nah itulah misteri Bukit Kelam batu terbesar di dunia versi Radio Skalbar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati